Ya, Pemirsa Calon Gubernur DKI Jakarta, Namun Urruti Ganes Baswedan berharap siapapun yang tampil sebagai moderator acara debat calon gubernur dan wakil gubernur tidak mengarahkan opini untuk berpihak kepada salah satu calon. Sehingga debat bisa berlangsung adil dan memberikan pencerahan kepada masyarakat. Pada debat jilid pertama 13 Januari lalu, saat awal acara dimulai, moderator debat Ira Kusno sempat seperti berusaha mencairkan suasana dengan menyalami satu persatu pasangan calon di atas panggung. Ira Kusno sempat bercanda dengan mengatakan ingin mengetahui telapak tangan pasangan calon dingin atau hangat. Tangannya Mas Agus dingin ini. Coba Pak Ahok. Pak Ahok hangat. Ini juga hangat ini. Mas Andi, ini dingin. Dingin yang dimaksud Ira sendiri adalah untuk mengetahui apakah para calon nervos sebelum debat dimulai. Hal ini mendapat kritik dari calon gubernur DKI nomor urutiga, Anies Baswedan, yang mengatakan moderator seharusnya tidak perlu beropini terkait psikologis calon. Menurut Anies, yang berhak menentukan tegang atau tidaknya calon adalah publik, karena sejatinya moderator seharusnya moderat, artinya di tengah dan tidak berpihak. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Anda nggak boleh, bukan karena saya disalamin dan dibilang hangat gitu ya. Saya kan bilang hangat, nggak ada masalah gitu. Which is I'm fine gitu. Tapi menurutku seorang moderator harus betul-betul tidak melakukan framing terhadap salah satu calon. Moderator tuh lihat kok siapa yang tegang, siapa yang nggak boleh. Eh tegangnya, nggak boleh dong. Nggak boleh. Meskipun dia lihat tegang loh, nggak boleh. Wih tegangnya gitu. That's not fair. Yang harus menilai itu publik. Moderator nggak boleh ikut-ikut menilai. Jadi nggak boleh moderator bilang, dari mana coba? Cangk tangan dipegang dingin. Nggak kok, tanganku hangat kok gitu. Terus bilang gimana? Tapi ketika moderatornya bilang dingin, terus mau apa coba? Nggak kok, panas kok. Nggak bisa. Nggak boleh gitu. Saya ketika itu terjadi, saya langsung bilang, this is not good. 27 Januari besok merupakan debat jilid kedua. Anies Baswedan sendiri mengaku dirinya bersama Sandiaga Uno siap untuk mengikuti debat yang akan mengangkat tema reformasi birokrasi dan pelayanan publik serta penataan kawasan perkotaan. Dari Jakarta, Ahmad Muhammad dan Wahyu Joko memberitakan.